Kalau sudah punya anak, itu jangan pernah beda-bedakan anaknya. Karena setiap orang itu diciptakan oleh Allah dengan jalan hidup dan takdir yang berbeda. Anak saya yang pertama di sana, anak saya yang kedua di sana, anak saya yang ketiga di sana. Saya tanya, kalau yang terakhir, yang satunya kemana Pak Ji? Ya begitu dah, bengong di rumah, kerja kagak, ini kagak, tidur aja bawaan. Seiring perjalanan waktu, orang tuanya sakit-sakitan. Nelfon anak pertama, nak bapak sakit, bisa gak nganterin ke dokter? Waduh maaf Pak ya, saya nanti malam ada maulid ini tiga, gak bisa diwakilkan ini karena orang-orang berharap saya datang. Kata bapaknya, jadi gak bisa, gak bisa. Telepon anak kedua, nak bisa gak nganter bapak, waduh Pak, saya lagi ada di Singapura ini bisnis Pak, gak mungkin balik ke Jakarta. Kan begitu kan, kata yang satunya, anaknya dokter sebetulnya, tapi di kota lain. Nah bapak sakit, waduh gak bisa Pak, saya malam ini ada operasi penting di rumah sakit ini. Orang lain diperhatikan, bapaknya disyukurin itu kalau mati, kan begitu gak? Lihat, tiba-tiba anaknya yang punya pekerjaan itu bilang, ayo Pak, saya yang nganter, coba lihat. Boleh jadi, Allah ciptakan orang itu berbeda-beda. Kau diciptakan untuk membahagiakan bapakmu dengan cara itu, dan bapak bahagia dengan anak itu hanya sebatas luarannya, tapi boleh jadi dalemannya menangis, bapak tidak bahagia dengan anak itu secara lahiriahnya, tetapi hati bapak tertawa, Alhamdulillah, gara-gara anak saya masih di sini, saya ada yang ngemani ke dokter. Lihat Pak, itu kan kondisi setiap orang yang mungkin akan dihadapi oleh siapapun. Maka Ibnu Atta'illah, itu dari awal sampai hikam yang manapun bapak cari. Ada sisi yang selalu beliau tekankan, apa itu? Selalu berhusnudzan kepada Allah.